Kota! Kota! Polisi melepas tembakan peringatan ke udara berulang kali untuk memubarkan warga yang hendak menyerang pendopo kantor Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat. Kericuhan warga diperkarai akibat meninggalnya AL, Kepala Kampung Dibera, Distrik Dataran Izi Manokwari Selatan yang diklaim meninggal usai vaksin. Sebelumnya warga sudah merusak puskes Mas Ransiki saat jenazah Kepala Kampung masih berada di tempat tersebut. Sejumlah ruas jalan yang diblokir warga saat ini telah dibuka aparat keamanan. Pemirsa satu orang tewas akibat bentrok dua kelompok pemuda di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Selain itu, tiga mobil dibakar dan sejumlah bangunan rusak. Bentrokan antar pemuda pecah di persimbangan wawah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Masa terlibat bentrok membuat senjata tajam serta saling melempar batu, bahkan memblokade jalan. Akibat bentrokan satu orang tewas, tiga mobil ludes terbakar, serta sejumlah lapak pedagang rusak. Pasca bentrok aparat gabungan TNI Polri membersihkan sisa puing dan mobil yang terbakar di sepanjang jalan kendari Beach Kota Kendari. Polisi masih menyelidiki bentrokan kelompok ormas yang menyebabkan keresahan masyarakat Kota Kendari. Kemudian tetap kita menggimbau kepada masyarakat untuk kemudian tidak memprovokasi maupun terprovokasi pasca terjadinya kejadian kemarin. Dan terkait dengan langkah-langkah kepolisian sementara dalam proses dan bagaimana kemudian hasilnya itu nanti pimpinannya akan menyampaikan. Menjaga bentrokan susulan ratusan apart pengamanan TNI Polri berjaga di sepanjang Kendari Beach dan kota lama Kota Kendari. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Mokhtarudin, Ainyus melaporkan.